Cerita dimulai pada 323 SM, tepat setelah kematian Porus dan Alexander the Great. Jenderal Alexander Selecusnikator masih di India, bersekutu dengan Ambi Kumar, penguasa Taksashila. Chandragupta adalah seorang budak, dan kejenakaannya didukung oleh teman-temannya. Chanakya tiba di Maghada, diperintah oleh Raja Nanda yang tidak adil dan kejam, dan Ananda untuk meminta bantuannya dalam menggulingkan orang-orang Yunani keluar dari India. Tetapi Danananda secara terbuka mempermalukan Chanakya di istana, yang mendorong untuk bersumpah akan mencabutnya dari tahta dan menempatkan penguasa yang bijaksana di atas tahta Maghada. Chanakya segera menemukan Chandragupta, dan mengakui dia sebagai seseorang yang akan menjadi penguasa Maghada, dan bertanggung jawab atas perubahan di India. Chanakya melatih Chandragupta, dan yang terakhir mengetahui garis keturunannya. Ayahnya Chandrafardan adalah Raja Kerajaan Piplifan, tetapi kerajaan itu dihancurkan dan Chandrafardan dibunuh oleh Danananda, dan Chandragupta, seorang pangeran muda, selamat dan dijual sebagai budak, dan ibunya Mora ditahan. Bersama-sama, Chanakya membentuk pasukan kecil, dan mereka menghadapi Danananda, tapi kalah. Mereka kemudian merebut sebuah benteng, tetapi mereka Chanakya, Chandragupta, Mora dan Stulbadra, teman Chandragupta, dianggap tewas dalam pengepungan tersebut, namun sebenarnya empat orang itu melarikan diri. Chanakya dan Chandragupta kemudian dilempar ke dalam lubang oleh Selecus dan Ambi Kumar, sekarang Ambiraj, ketika mereka mencoba untuk mencari bantuan. Mora dan Stulbadra gagal menyelamatkan mereka, oleh karena itu mereka juga dianggap mati. Lima tahun kemudian, Chandragupta keluar dari lubang, bersama dengan Chanakya dan orang lain yang telah terperangkap di dalam lubang sebelumnya. Chandragupta juga menangkap Pip Lifan, Ambiraj dan Ambi Kumar keduanya, terbunuh di tengah-tengah ini. Mereka juga menemukan Malai Ketu, Putra Porus yang hilang, dan dia dinyatakan sebagai Raja Pau Rafa, oleh karena itu Chandra mendapat bantuan dari tentara Pau Rafa, serta Taksasila yang tidak memiliki Raja. Durdara dan Chandragupta jatuh cinta satu sama lain dan menikah. Chandragupta dan Prajurit Nanda saling berhadapan dalam serangkaian pertemuan, di mana tujuh saudara Dhanananda, serta beberapa dari pihak Chandra juga terbunuh, termasuk Jenderal Pip Lifan, Mora, Stulbadra dan Malai Ketu, yang mewariskan kerajaannya ke Chandragupta. Durdara melahirkan seorang putra, Bindu Sara, sebelum meninggal karena makanan beracun yang salah disajikan dalam makanannya. Dhanananda mencari bantuan selecus, tetapi Chandragupta mengalahkan dan membunuh Dhanananda kali ini, karenanya menjadi Raja Magada dan mendirikan kekaisaran Maurya. Dia juga menikahi Helena, putri selecus. Chanakya mengakhiri pertunjukan dengan catatan bahwa dia menginginkan pribadi Chandragupta dalam diri setiap warganya. Terima kasih. Terima kasih.